Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Otodidak Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan coba install Kali Linux di VirtualBox ya teman-teman ya, saya menggunakan Windows 10, seperti apa cara install Kali Linux di VirtualBox silahkan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel IT Otodidak Oke, kita lanjutkan lagi sekarang kita persiapkan dulu untuk software-software yang diperlukan untuk install Kali Linux di VirtualBox yang pertama tentu saja, Operation System Kali Linux silahkan teman-teman download Kali Linux-nya di website resmi di www.kali.org yang ini ya teman-teman ya kemudian silahkan masuk ke halaman download, klik saja download disini nah kemudian silahkan teman-teman pilih kalau saya menyarankan yang ini saja yang bare metal saja supaya lebih mudah silahkan download disini klik kemudian download yang 64 bit atau 32 bit atau Apple MI silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saya akan download yang 64 bit kemudian pilih disini teman-teman silahkan pilih yang ini installer Complete Offline Installation with Customization besarnya ini 2,8 GB tinggal klik disini oke nah ini sudah bisa langsung di download dengan start download saya menggunakan IDM ya oke ini sudah saya download dan kita close saja kemudian yang kedua untuk VirtualBox-nya ya teman-teman harus punya software VirtualBox untuk nantinya menempatkan instalasi Kali Linux teman-teman masuk saja ke virtualbox.org menggunakan Oracle VirtualBox teman-teman masuk ke sini ke halaman resmi website virtualbox.org kemudian lihat di versi terbarunya yaitu VirtualBox 6.1.32 platform package yang ini kemudian sesuaikan dengan operation system teman-teman kalau saya menggunakan Windows 10 saya download yang ini Windows Host klik saja kemudian nanti tinggal di download kemudian install next 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 seperti biasa kalau sudah selesai maka di desktop teman-teman icon-nya akan muncul ini Oracle VM VirtualBox oke selanjutnya kita buka ya untuk Oracle VirtualBox-nya nah ini tampilan awalnya seperti ini langkah pertama kita klik new dulu nah ini new ya untuk meng-create virtual machine karena kita akan menginstall Kali Linux supaya tidak membingungkan ini kita beri nama Kali Linux saja sesuai dengan operation systemnya kemudian untuk machine foldernya ini kita buat sendiri ya supaya tidak membingungkan kita klik other kemudian tempatkan terserah teman-teman mau di disk C atau disk D atau disk E atau disk apa saja yang tersedia di PC teman-teman ya saya gunakan yang C saja disini saya create dulu untuk folder barunya new folder kemudian kita namai Kali Linux oke klik select folder untuk tipe OS nya ini Linux kemudian untuk versinya default saja seperti ini ya yang sudah diarahkan oleh virtual machine kalau teman-teman di kolom nama ini menggunakan Linux maka tipe disini akan mengikuti biasanya ya jadi usahakan untuk mempermudah pengaturan ini nama OS nya disertakan kemudian misalnya Fedora Linux OS begitu kemudian klik next kemudian ini ada pengaturan memory atau RAM kita gunakan RAM nya yang 2GB untuk setting RAM ini ya yang warna hijau ini ini tergantung dari RAM yang ada di PC teman-teman kalau punya saya disini RAM nya 8GB nah ini yang disediakan untuk virtual machine ini 5GB teman-teman ya jadi silahkan teman-teman gunakan yang di warna hijau ini ini untuk RAM yang disediakan untuk virtual machine saya akan gunakan yang 2GB oke segini ya cukup ya kalau misalnya teman-teman memakai Linux yang versi ringan misalnya Linux Lite atau Lubuntu atau LXLE atau Fedora Lite itu kan versi-versi Linux yang ringan ya 1GB mungkin cukup teman-teman bahkan LXLE yang pernah saya bahas di video sebelumnya itu menggunakan minimum requirement RAM nya adalah 512 ya 512MB jadi segini ini itu sudah cukup oke next kemudian untuk harddisk nya create virtual harddisk now create harddisk tipenya FDI virtual box disk image kemudian klik next disini dynamical allocated biarkan saja klik next nah kemudian disini file location and size kita atur untuk size harddisk virtual box khusus untuk kali linux nya kita gunakan sekiranya disini 10GB saja ya karena 10GB ini juga tidak akan terpakai semua klik create ya oke kalau sudah klik create ini kita klik setting kita masuk ke sistem disini masuk ke prosesor teman-teman nah disini pilih CPU nya untuk prosesor ini berbeda ya teman-teman ya setiap PC jadi tergantung dari kemampuan PC teman-teman atau prosesor teman-teman disini di tempat saya ini terbaca 4 CPU mungkin ada yang 1 atau 2 atau 3 atau bahkan 8 ya saya gunakan 2 prosesor saja kemudian untuk display nya video memory nya ini ditarik ke kanan pol penuh ya 128MB kemudian disini storage nya ini untuk menempatkan file ISO dari kali linux yang akan kita install ya yang tadi sudah di download klik pada empty disini pada controller IDE kemudian kita ke kanan disini di optical drive klik pada gambar disk ini ya kemudian choose disk pilih linux kali atau kali linux yang terbaru yang sudah kita download yang ini ya kali linux 2022 klik open ini yang tadi kita download yang bentuknya dot ISO kemudian audio network ya pengaturannya seperti itu saja ini sudah selesai untuk pengaturan kali linux tinggal kita start nah ini akan masuk ke proses install linux ya disini jadi kita akan menginstall operation system di dalam operation system ya jadi virtual box ini seperti sebuah pc yang ada di dalam pc teman teman kita akan install menggunakan graphical kita enter untuk folder yang tadi sudah kita buat ya folder kali linux tadi saya buat di c nah yang disini teman teman nah ini ya folder kali linux ini untuk menempatkan operation system kali linux nya disini jadi segala aktivitas virtual box atau segala aktivitas kali linux virtual box ini ada disini hard disk nya ini teman teman ya jadi tidak akan berpengaruh ke operation system aslinya saya menggunakan windows 10 dan windows 10 saja saya ini akan baik-baik saja tidak akan terpengaruh kalau kita melakukan delete di dalam kali linux ini atau melakukan install di kali linux ini kita klik continue langsung terus disini untuk lokasinya kita sesuaikan dengan lokasi kita ya tidak ada Indonesia juga atau klik other silahkan nah klik next continue kemudian region nya Asia continue lagi ya oke kemudian nah ini country nya Indonesia continue kemudian ini default location local setting langsung klik next saja atau continue ok map to use american english oke langsung continue saja ya sedang scan media oke kita kasih nama disini ya misalnya it fotodidak nah kemudian next ini kita ngerang saja ya next oke full name it autodidak username nya it autodidak oke terus continue kemudian nah ini untuk password nya silahkan diisi password nya nah untuk password ini ini nanti digunakan juga di terminal emulator ya teman teman ya kita klik next nah sekarang sedang configure the clock oke kita pilih time zone nya western ya next aja continue i'll file in partition oke finish continue write the change to this yes continue install the base system kita biarkan ya sedang install system nah ini choose software to install kita langsung continue aja ya stop this world from spinning like superman you were the only one to find the strength in all that i was dealing with this life like kryptonite an and if you keep me close every minute in this hourglass you hold oh oh and what i love to be will you be loving our way to save me a superhero in this you caught my soul when i was falling you moved the cluster Oke kita yes ya Langsung continue aja Kita pilih yang ini ya DFASDA continue Oke installation is complete ya Please just continue to reboot Kita klik continue Oke kita lihat ya Apakah berhasil install kali linux Di virtualbox Kita enter Kita lihat di device Nah untuk kali linux nya sudah Keremove ya Dari virtual drive Jadi sudah langsung masuk otomatis ya Nah ini tadi untuk username nya IT otodidak Enter password nya Login Oke nah berhasil ya Install kali linux di virtualbox Kita atur dulu Untuk display nya Atau resolusi dari kali linux nya Ini display ya Untuk resolusi monitor saya ini 1360 Nah ini Oke apply Keep this configuration Close Kemudian kita Perbesar ya teman teman ya Full screen Di view Kemudian full screen mode Switch Oke Nah ini sudah full screen Kemudian kalau ingin Keluar dari mode full screen Pencet aja CTRL yang sebelah kanan Pada keyboard ya Kemudian sambil pencet C Nah CTRL plus C Tapi CTRL nya yang sebelah kanan Pada keyboard Nah seperti ini Kemudian CTRL C lagi Oke nah Maka ini ada Apa namanya Opsi-opsi ini akan keluar Kita full screen lagi Kita lihat untuk Kali linux yang terbaru ini Ini untuk teman teman yang suka Belajar hacking Bisa menggunakan kali linux Karena sudah banyak sekali Terinstall Tools-tools hacking Yang bisa teman teman pakai ya Ini terminal emulatornya Seperti ini Nah gampang banget ya Untuk install kali linux Di virtual box Seandainya teman teman Tidak ingin install di hard disk Utama ya Teman teman bisa install saja Di virtual box Gak usah repot-repot Di hard disk Utama ya Jadi teman teman bisa Gonta ganti Operation system PC nya Atau laptop nya kuat Menjalankan Virtual box Dan juga Operation system yang Di install Oh sebelumnya kita coba Apa internetnya ini Bisa nyambung juga Ke virtual box ini ya Ini otomatis Nyambung ya Nah seperti ini Berarti nanti teman teman bisa Juga Menjalankan terminal emulator Install-install Aplikasi-aplikasi Yang kira-kira Dibutuhkan Seperti itu ya teman teman ya Oke teman teman Terima kasih sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa Untuk klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman teman bisa Mendapatkan notifikasi Jika ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya